Intro Nikita Mirsani resmi ditahan di Rutan Serang Kepala Rutan Serang Dori Naksabandi mengatakan tidak ada perlakuan khusus terhadap Nikita Mirsani Tidak ada perlakuan khusus sama seperti dengan tahanan lain Ujar Dori saat dikonfirmasi serang Rabu 26 Oktober 2022 Dori menyampaikan di Rutan Serang setiap ruangan ada tujuh atau delapan tahanan Nikita ada di sel tersebut dan diperlakukan sebagaimana tahanan lain Dan biasanya satu ruangan ada tujuh atau delapan orang Nikita tidak perlakukan khusus jadi sama dengan tahanan lain katanya Sebelumnya pada selasa 25 atau 10 Nikita resmi jadi tahanan setelah ada penyerahan berkas tahap E penyidik kepolisian ke Kejari Serang Anan dilakukan untuk 20 hari ke depan hingga ada proses persidang Jadi hari ini Selasa 25 Oktober 2022 Terhadap tersangka Nikita Mirsani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 13 November di Rutan Serang Kata Kejari Serang Freddy Desi Manjunta Sebagai mana diketahui, Nikita jadi tersangka karena pencemaran nama baik Laporan itu dilakukan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2020 Berkaitan dengan Instagram Story Nikita Berkaitan dengan Instagram Story Nikita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!